Intro Hendrik Hendrik Keluar lo Keluar lo Gue tau lo ada di dalam Suaranya kayak gue kenal Tapi lo ngapain lagi ya dia kesini Kerasaan hutang gue udah lunas deh Dasar ribet banget sih malampir Mana gue gak ada persiapan lagi Hendrik Iya sebentar bu A Ada apa ya bu Hebat banget ya nanya ada apa Udah lupa lo sama angsuran lo sendiri Hah Apa Angsuran Ini maklampir pikun apa gimana ya Kan dia sendiri yang bilang lunas Susah nih Mau ngehindarnya kalo udah kepergok kayak gini Kali ini gak usah mikirin cara buat menghindar dari gue Gue gak bakalan terhipnotis tuh sama muka belas kasihan kayak lo Meskipun sekarang baru tanggal belasan Aduh Mending gue pura-pura kesurupan aja ya Oke Oke Ayan naun dia datang ke imai incu aing Tika mari dia nyari kanan incu aing baik Kenapa lo Hendrik Lo ngomong apa woy Ngomong apa lo Dia ulang nagihan hutang baik ke incu aing Sedih aing mana lena Dia di kamari teren uru nagihan baik ke incu aing Dikayam dia woy Ngomong 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 Iyak mbah maaf Saya kesini cuma mau nagih cicilan doang kok Ngomong 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 Cepat sadar lo Anjir Kok dia tau ya Yalah malah pakai cara pingsan segal lagi Udah Cepat bangun lo Apa mau gue teriakin nih Biar semua warga pada datang kesini Atau mau gue dini nih Sampai lo gak bernafas Jangan-jangan Bu Iya maaf Bu Lagian Saya bingung Mau bayarnya pake apa Soalnya Saya bener lagi gak ada Bu Gue gak peduli Kalo lo gak bayar Terpaksa gue cita HP lo Tolonglah Bu Beri saya waktu Kalo ada Saya minjem dulu 50 aja Gak sopan banget sih lo Bikin gue naik darah aja Iya maaf Bu Setelah kejadian kemarin Saya mengalami trauma yang mendalam Bu Sehingga saya sudah tidak bisa bekerja lagi Ibu mau minum apa Gak usah gak usah bikin minum Makasih Oh yaudah kalo begitu Bu Ya elah Malah beneran gue dibikinin lagi Siapa ini Anak Bu Maaf nih ya Kalo saya gak salah denger Kemarin Ibu ngomong Kalo saya nurutin Semua kemauan Ibu Utang saya loh Nas Kok Kok Ibu malah nagih lagi Oh itu Kemarin gue hilap Sekarang gue udah sadar Jadi gue inget lagi Kalo angsuran lo Ternyata masih ada 3 kali lagi Loh Kok gitu sih Mana bisa kayak gitu Ini udah keluar dari kesepakatan Nah Bukunya juga beda dari yang kemarin Kok jadi lo yang lebih garang daripada gue ya Jadi gini loh Bu Kemarin saya denger sendiri Ibu ngomong kayak gitu Makanya saya sedikit protes Kalo saya ngikutin semua kemauan Ibu Utang saya Lunas Kok malah jadi kayak gini sih Bu Ribet banget Lo aja kali yang salah denger Gak jelas banget sih loh Lagian dimana-mana juga Yang ngutangin lebih inget Daripada yang dihutangin Kenapa Lo mau lari dari tanggung jawab Astaga Jelek banget sih pikiran Ibu Maksud saya gak gitu Bu Terus gimana Zaman sekarang Dan dihutang udah kayak pengemis Yelah Malah makin ribet aja sih Apa Ribet Siapa yang bikin ribet Sembarangan aja kalo ngomong Enggak kok Bu Bukan ke Ibu Padahal Baru saja saya mau minjem lagi ke Ibu Kan Ibu yang bilang Kalo minjem gak boleh ke orang lain Harus ke Ibu Minjem gimana Yang kemarin aja lo belum Lunas Bikin pusing deh Bikin pusing deh Yaudah gini aja Bu Saya akan bayar semuanya Tapi Saya mau ngambil barang lagi Gimana Hah Mau ngambil barang lagi Barang apaan Bikin pusing deh Bikin pusing tuh Ayo cepet masuk Ayo cepet masuk Jangan Bu Ayo cepetan Bu Tolong Bu Ayo cepetan Bu Ayo cepetan Bu Ayo cepet masuk Jangan banyak ngomong Cepetan Ayo cepetan Ayo cepetan Bu Udah lo dia Ayo cepetan Ayo Bu Sakit Bu Iya Bu Bu Ayo cepetan Kalau gitu Gue pamit ya Tunggu dulu Bu Apa lagi Uangnya mana Bu Udah nanti gue transfer aja Gue lagi buru-buru Banyak urusan Bu Tunggu dulu Pasar cewek Buker tanggung jawab Cos leos aja